Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Nama Yusuf karena perutup mencobat warna golden warna dan perutup warna lainnya tentunya masih di channel YouTube Nama Wahyu pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang satu pejantan dengan lima ekor betina Kenapa lima ekor betina cuma dikasih satu pejantan ini saya kupas dan saya jawab tuntas pada pertemuan hari ini ya teman-teman untuk untuk satu jantan Kenapa saya memilih lima petina dengan materi yang berbeda atau dengan trah yang berbeda salah satu tujuannya adalah untuk mencetak materi-materi umpulan yang akan ditempatkan di kandang kita ini yang pengalaman saya lakukan yang yang saya lakukan selama saya peternak yaitu satu jantan saya kasih cadangan lima petina ketika jantan A dengan petina B ini nanti saya kawinkan saya tunggu sampai lima kali produksi kalau udah lima kali produksi hasilnya menonton saja misalkan A dengan B ini warnanya ya misalkan warnanya warna biasa cemani cemani dengan cemani tapi keluarnya kok isinya cemani sama cemani terus selama lima kali produksi berarti ini yang betina enggak ada darah warna lainnya terus kemudian kita ganti dengan betina B setelah kita ganti kita amati kita amati produknya selama lima kali produksi itu mengeluarkan materi-materi anakan seperti apa misalkan anakannya sembukannya cemani dengan cemani atau petinanya nanti diganti dengan warna muka atau warna apa aja terserah itu nanti keluar anakannya bisa warna apa kalau misalkan dengan indukan B bisa mengeluarkan warna misalkan cemani dengan muka itu keluar anak kok warnanya bagus misalkan misalkan cemani dengan muka keluarnya megamendung itu selama lima kali kita tunggu hasilnya apakah cuma megamendung itu aja atau ada warna yang lain kalau hasilnya megamendung aja kita cabut kita ganti dengan betina C ketika kita ganti dengan betina C itu kan nanti misalkan warnanya sama juga terahnya berbeda meskipun warna sama tapi terah dari indukannya itu berbeda itu kita gendengkan kita tunggu juga sampai lima kali produksi selama lima kali produksi itu anak-anakannya itu keluar warna apa aja yang kedua kan yang pertama cemani sama cemani keluarnya cemani aja yang kedua cemani sama muka keluarnya megamendung sama dan mas ya kan itu kan bagus kemudian itu kita tunggu kita tunggu sampai lima kali produksi keluarnya seperti apa apa yang dominan itu keluar dan mas apa yang dominan cuma keluar megamendung itu yang dominan keluar seperti induknya atau jantannya ya kan kalau misalkan dominan jantannya berarti kan keluarnya cemani cemani kalau misalkan keluarnya dominan seperti induknya berarti kan keluarnya muka-muka kalau misalkan keluarnya megamendung sama Udenmas itu kan berarti seperti terah kakeknya itu terserah teman-teman misalkan mau dilanjutkan juga nggak apa-apa karena Udenmas itu juga warna bagus kalau misalkan diperkutup warna Udenmas itu adalah salah satu warna tertinggi dalam persilangan kemudian kalau kita masih ada sisa dua betina ini dua betina kita silangkan lagi kita yang ini kita cabut kita ganti dengan betina yang keempat yang berdek itu kita tunggu lima kali juga ya lima kali jadi produksinya seperti apa-apa malah hancur apa lebih bagus apakah tambah warna seperti putih diakan putih temani sama muka keluarnya putih berarti kan bagus tapi kalau misalkan cemani sama muka itu keluarnya putih dan mas putih dan mas selama lima kali produksi itu yang paling banyak mengeluarkan dari mana apa misalkan yang paling dominan selama lima kali produksi itu yang tiga kalinya keluar warna putih sama Udenmas putih-putih itu bagus boleh dipertahankan Hai ya teman-teman kalau misalkan warnanya Udenmas sekali putih sekali terus Udenmas yang memegang undung cuma sekali juga bagus sih tapi kalau misalkan teman-teman pengen hasil yang maksimal lagi kita enggak ada salahnya untuk mencoba yang kelima yang kelima itu hasil-hasil terakhir misalkan hasil ini udah diambil darut terah yang bagus kita silangkan kita silangkan kita lihat hasil anakannya sampai yang kelima misalkan anakan pertama langsung keluar Udenmas yang kedua Udenmas sama megamendung yang ketiga putih sama megamendung yang keempat putih sama Udenmas yang kelima putih sama putih itu bagus berarti wajib untuk dipertahankan sangat prospek untuk dipertahankan kedepannya dalam untuk menjaga kestabilitasan materi ternak kita atau trah-trah yang akan kita kembangkan kedepannya untuk teman-teman semoga apa yang saya jelaskan ini sudah bisa dipahami kiranya belum bisa dipahami nanti bisa komen di kolom komentar apa yang belum bisa dipahami nanti akan saya jelaskan lagi saya share lagi di pertemuan selanjutnya bila ada kesalahan saya dalam berucap saya mohon maaf ya sebesar-besarnya saya masih belajar ya saya cuma berbagi pengalaman dalam berternak semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman cukup sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati